Bagi para hijab entusias tentu sedikit banyak familiar dengan sosok Julia Prastini. Julia Prastini bukanlah sosok sembarangan. Ia merupakan seorang walaf dan berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ia menikah dengan pria asli Korea Selatan bernama Dae Hoon yang juga memutuskan muwalaf. Namun ternyata jauh sebelum ia menjadi seorang muslimah taat, Julia Prastini mengaku sempat membenci Azan Lo. Awalnya Julia Prastini ditanya mengenai latar belakangnya yang merupakan seorang lulusan pondok pesantren. Ia pun menceritakan kisahnya secara gambelang. Wanita keturunan Tionghoa itu telah menjalani pendidikan di pesantren tidak lama sejak memutuskan menjadi muwalaf. Hal ini didasari oleh fakta bahwa ibunya yang juga merupakan seorang muwalaf merasa belum cukup pantas untuk mengajarkan Islam kepada putri tercintanya, namun beliau ingin Julia bisa benar-benar paham Islam. Akhirnya berdasarkan saran seorang ustaz, Julia dimasukkan ke sebuah pondok pesantren. Saat itu dia masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, SD. Mama saya bingung mau taruh anaknya di mana, karena enggak pandai juga ilmu agama. Akhirnya berdasarkan saran seorang ustaz. Dibilang, sudah masukin pesantren aja. Bismillah. Saat itu saya langsung disuruh masuk pesantren pas kelas 4 SD, cerita Julia. Dirinya sempat menolak. Namun demi menyenangkan hati ibundanya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, Julia pun menurut. Singkat cerita, wanita yang akrab di sapa Jule itu justru keterusan di pondok pesantren karena sang ibu selalu mampu membujuknya. Dari pesantren itulah Julia mendapat kemampuan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu salah satu pertanyaan dilemparkan kepada Julia mengenai pandangannya terhadap Islam saat ia masih belum menjadi seorang mualaf. Secara mengejutkan, Julia pun memberikan pengakuan bahwa ia tidak suka mendengar azan. Ia pun menjawab secara gamblang alasannya. Dulu saya tuh enggak suka dengar azan. Menurut saya, ngapain sih orang mau ibadah saja diteriak-teriakin. Ia dulu saya kayak gitu, ucapnya jujur. Julia lantas membandingkan dengan agamanya terdahulu yang tidak ada tradisi demikian. Jadi, ia menganggap bahwa hal itu mengganggu masyarakat. Agama saya aja enggak pernah ada yang koar-koar ke gereja kok. Dulu saya enggak suka, itu kayak mengganggu masyarakat gitu kan dan ya dulu sih saya mikirnya kayak gitu, tuntasnya.